Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi pemirsa Trans 7 Khazanah, Ensiklopedi Islam Dunia Pagi ini kembali hadir ke hadapan Anda Untuk berbagi informasi islami Semoga menginspirasi dan menjadi motivasi aktivitas Anda hari ini Pemirsa Khazanah Kita seringkali mendengar bahwa penghuni neraka terbanyak adalah wanita Hal ini berdasarkan informasi dari Nabi SAW dalam sabdanya Aku berdiri di muka pintu surga Tiba-tiba ku dapatkan kebanyakan yang masuk surga adalah Orang-orang fakir miskin Sedangkan orang-orang kaya masih tertahan oleh perhitungan kekayaannya Dan orang-orang ahli neraka telah diperintahkan masuk neraka Maka ketika saya berdiri di dekat pintu neraka Tiba-tiba ku dapatkan kebanyakan yang masuk ke dalamnya adalah Orang-orang perempuan Hadis Riwayat Bukhari Muslim Berdasarkan hadis sahih ini Memang penghuni neraka lebih banyak kaum perempuan Tapi apakah dengan demikian berarti penduduk surga itu mayoritas laki-laki? Belum tentu Pernah terjadi perdebatan antara kaum laki-laki dan kaum wanita Tentang siapa di antara mereka yang lebih banyak di surga Perdebatan terjadi dengan sengit Masing-masing pihak saling mengklaim Pihaknya lah yang menjadi mayoritas di dalam surga Akhirnya mereka bertanya kepada Abu Hurairah radiyallahu anhu Lalu Abu Hurairah menjawab Bahwa kaum wanitalah yang lebih banyak di surga Abu Hurairah menyampaikan alasan dari sabda Rasulullah Salallahu alaihi wasalam Sesungguhnya rombongan pertama yang masuk surga adalah Dalam bentuk bulan di malam purnama Kemudian diikuti oleh rombongan yang bercahaya seperti bintang yang berkilauan di langit Dari setiap orang dari mereka mempunyai dua istri Sumsum betisnya terlihat dari balik dagingnya Dan tidak ada laki-laki bujangan di surga Hadis Riwayat Muslim Hadis ini menjelaskan bahwa Kaum wanita di surga lebih banyak dari kaum laki-laki Karena setiap laki-laki penghuni surga Setidaknya memiliki dua istri yang sangat cantik Jika demikian bukankah berarti Di surga jumlah wanita dua kali lipat lebih banyak dari kaum laki-laki Memang ada sejumlah hadis yang mengatakan bahwa Penduduk neraka itu mayoritas wanita Sebagaimana disabdakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Aku melihat kalian kaum wanita Lebih banyak sebagai penghuni neraka Demikian juga ada hadis lain Riwayat Ahmad dan Abu Ya'la Dari Amru bin Aus Ia berkata Bahwa ketika kami sedang bersama Rasulullah di jalan ini Tiba-tiba beliau bersabda Perhatikanlah Apakah kalian melihat sesuatu Kami menjawab Kami melihat seekor burung gagak berwarna campuran Paruh dan kedua kakinya merah Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda Tidak akan masuk surga dari kaum wanita Kecuali seseorang dari mereka seperti burung gagak ini Di antara burung-burung gagak Hadis Riwayat Ahmad Imam Ibn Hajar Al-Asqolani menjelaskan Keberadaan kaum wanita yang dinyatakan sebagai penghuni mayoritas di dalam neraka Bukan berarti mereka adalah penghuni minoritas di surga Berdasarkan hadis yang dituturkan Abu Hurairah R.A Maka dapat dipahami Bahwa banyaknya kaum wanita di surga itu Bisa jadi mereka yang berasal dari wanita-wanita yang dahulunya tinggal di dunia Dan tidak juga menutup kemungkinan Bahwa mereka adalah dari golongan bidadari-bidadari surga Yang diciptakan oleh Allah untuk laki-laki penghuni surga Wallahu'aklam bisawab Pemirsa Khazanah Kita yang masih hidup di dunia ini Dan masih bisa beribadah kepada Allah Merupakan orang yang paling beruntung Karena masih memiliki kesempatan untuk banyak melakukan ibadah Jika sudah meninggal Kesempatan itu sirna Tak ada lagi kesempatan beribadah Dan beramal soleh Sebagai bekal di akhirat kela Maka Kesempatan emas semacam inilah yang kela Akan selalu disesali oleh kita Saat telah meninggal dunia Jika ajal itu telah tiba Dan roh kita dicabut oleh malaikat maut Kira-kira seperti apa penyesalan kita nanti Lalu amal apa yang paling disesali Tidak banyak dilakukan selama masih hidup Pertanyaan ini bukan hanya berandai-andai Tapi hal ini memang telah dikabarkan Allah SWT dalam Al-Quran Bahkan kelak Kita akan merasa menyesal Karena telah mengabaikan suatu amal soleh Al-Quran mengabarkan Seandainya orang yang telah meninggal itu Diberi kesempatan hidup kembali dirinya Maka amalan yang paling disesali Karena tidak banyak dilakukan di dunia Adalah sedekah Allah SWT berfirman Dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu Sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kamu Lalu dia berkata Menyesali Ya Tuhanku Sekiranya engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu lagi Maka aku dapat bersedekah Dan aku akan termasuk orang-orang yang saleh Al-Quran Surah Al-Munafiqun Ayat 10 Kenapa orang yang mati itu jika diberi hidup lagi Tidak memilih amalan lain Misalnya mengatakan Maka aku akan melaksanakan umroh Atau melakukan solat Atau puasa Dan lain-lain Para ulama menjelaskan Tidaklah seorang mait menyebutkan sedekah Kecuali karena dia melihat besarnya pahala dan imbas baiknya setelah dia meninggal Bukankah perkara yang paling menyelamatkan orang di akhirat adalah iman Dan sedekah adalah bukti kebenaran iman Rasulullah SAW bersabda Sedekah adalah bukti Hadith Riwayat Muslim Imam Nawawi Rahimahullah menjelaskan Maksudnya sedekah adalah bukti kebenaran imannya Oleh karena itu Sudakoh dinamakan demikian Karena merupakan bukti dari Sidku imanihi Atau kebenaran imannya Selain itu sedekah dapat membebaskan pelakunya Dari siksa kubur Rasulullah SAW bersabda Sedekah akan memadamkan api siksaan di dalam kubur Hadith Riwayat Tabarani Bukankah pahala sedekah yang dikeluarkan seseorang Akan terus mengalir kepadanya Walau ia sudah berada di liang kuburnya Sebagaimana ditegaskan Nabi SAW dalam sabdanya Apabila anak Adam meninggal dunia Maka terputuslah pahala amalnya Kecuali tiga perkara Salah satunya Sodakoh Jariyah Hadith Riwayat Muslim Selain menyelamatkan azab kubur Sedekah juga bisa menyelamatkan pelakunya Dari jilatan api neraka Rasulullah SAW bersabda Hindarkan dirimu dari neraka Walaupun hanya dengan separuh putir kurma Jika tidak ada Maka dengan tutur kata yang baik Muttafaq alaih Sedekah Walaupun sedikit Memiliki andil untuk menjauhkan kita Dari api neraka Semakin banyak sedekah Semakin jauh kita dari neraka Bahkan sebelum prosesi keadilan Ditegakkan di Padang Masyar Sedekah sangat membantu pelakunya Dari huru hara Padang Masyar Yang sangat dahsyat Panasnya terik matahari Padang Masyar Dan gejolak manusia Yang menderita di Padang Masyar Saat itulah Sedekah yang dikeluarkan seseorang Akan menaunginya Di akhirat Rasulullah SAW menceritakan Tentang tujuh jenis manusia Yang mendapat naungan di hari kiamat Yang tidak ada naungan lain Selain dari Allah di hari itu Salah satunya adalah Seorang yang bersedekah Dengan tangan kanannya Ia menyembunyikan amalnya itu Sampai-sampai tangan kirinya Tidak mengetahui apa yang disedekahkan Oleh tangan kanannya Hadith Riwayat Bukhari Dalam hadith lain Nabi SAW bersabda Setiap orang di bawah naungan sedekahnya Hingga diputuskan hukum di antara manusia Hadith Riwayat Ahmad dan Hakim Maka perbanyaklah bersedekah Karena sedekah menjadi salah satu sebab utama Yang bisa menyelamatkannya di akhirat Dan bersedekahlah Atas nama orang yang sudah meninggal di antara kalian Karena sesungguhnya Mereka sangat berharap kembali ke dunia Untuk bisa bersedekah dan beramal solih Maka wujudkanlah harapan mereka Wallahuaklam Pemirsa Khazana Memasuki waktu siang Ada kebiasaan Rasulullah SAW Dan para sahabatnya Untuk tidur sejenak Yang disebut dengan Koylullah Rasulullah SAW bersabda Koylullah lah Atau istirahat sianglah kalian Sesungguhnya Setan-setan itu Tidak pernah istirahat siang Setelah wafatnya Rasul SAW Kebiasaan ini selalu diikuti Para sahabatnya Suatu ketika ada orang-orang Quraish Yang duduk di depan pintu Ibnu Mas'ud ketika tengah hari Ibnu Mas'ud mengatakan Bangkitlah kalian untuk istirahat siang Yang tertinggal hanyalah Bagian untuk setan Umar bin Khotob Bila melewati sahabat-sahabatnya Pada tengah hari Atau mendekati tengah hari Mengatakan Bangkitlah kalian Istirahat sianglah Yang tertinggal menjadi Bagian untuk setan Itu sebabnya Ulama menegaskan Koylullah pada pertengahan siang itu Sumnah Menurut penuturan putranya Kebiasaan tidur siang ini Tidak pernah ditinggalkan oleh Imam Hambali Selain itu Tidur Istirahat siang Atau Koylullah Juga termasuk kebiasaan Yang menyehatkan Asalkan tidak berlebihan Akan menyegarkan badan Dan membantu kita Untuk bangun Solat malam Lalu Koylullah Atau istirahat Atau tidur sejenak Yang berpahala Dan selalu dilakukan Para sahabat dan orang-orang Soleh ini Seperti apa? Koylullah Dalam bahasa Arab Artinya Tidur pada Pertengahan siang Karena diterjemahkan Koylullah Dengan tidur siang Maka banyak yang menyangka Koylullah Mesti harus tidur Apakah memang demikian? Koylullah Memang tidur sejenak Di siang hari Tapi maknanya juga Mencakup Istirahat pada siang hari Inilah yang ditegaskan As-san'ani Rahimahullah Bahwa Koylullah Adalah istirahat Pada pertengahan siang Walaupun tidak tidur Lalu Kapan waktu yang Koylullah Atau istirahat siang Itu ibadah? Apakah sebelum zuhur? Atau sesudah zuhur? Atau keduanya? Syarbini Rahimahullah Menjelaskan bahwa Koylullah Adalah tidur Sebelum tergelincernya Matahari Atau Waktu zuhur Sedangkan Menurut Al-Munawi Rahimahullah Koylullah Adalah tidur Di pertengahan siang Ketika Zawal tergelincernya Matahari Atau mendekati Waktu itu Baik sebelum Atau sesudahnya Namun Lebih tepatnya Waktu Koylullah Adalah Setelah Zawal Atau zuhur Sebagaimana Riwayat dari Sahal bin Sa'ad Radiyallahu Anhu Berkata Kami dahulunya Tidaklah melakukan Koylullah Tidur sejenak Di siang hari Dan makan Kecuali setelah Solat Jumat Di zaman Nabi Sallallahu Riwayat Riwayat ini Dipertegas oleh Anas bin Malik Radiyallahu Anhu Mereka Atau para sahabat Dulu biasa Melaksanakan Solat Jumat Kemudian Istirahat siang Atau Koylullah Anjuran Nabi Sallallahu Untuk tidur Siang Sangat Bermanfaat Dan terasa Segar Bagi mereka Yang terbiasa Terasa Segar Jika bangun Dari tidur Siang Walaupun Sebentar Tetapi Berkualitas Sebuah Penelitian Tahun 2008 Mengungkapkan Bahwa Tidur Siang Bisa Membantu Meningkatkan Daya Ingat Peningkatan Ini Terjadi Dalam Fase Slow Wave Sleep Atau Tidur Gelombang Pendek Sebagaimana Biasa Terjadi Saat Tidur Siang Peningkatan Aktivitas Otak Saat Sedang Tidur Juga Diakini Bermanfaat Untuk Mempelajari Bahasa Asing Kata Kata Atau Istilah Baru Akan Lebih Mudah Diingat Jika Sering Diperdengarkan Saat Sedang Tidur Tidur Siang Dapat Melindungi Otak Dari Pengolahan Informasi Hal Ini Pada Akhirnya Akan Meningkatkan Konsentrasi Dan Produktivitas Di Tempat Kerja Bahkan Penelitian Sebelumnya Menemukan Tidur Siang Dapat Menurunkan Tekanan Darah Penelitian Lain Telah Menemukan Bahwa Orang Yang Tidur Siang Selama 15 Menit Merasa Lebih Waspada Dan Kurang Mengantuk Bahkan Ketika Malam Hari Sebelumnya Kurang Tidur Efeknya Memang Bisa Bervariasi Pada Setiap Orang Namun Sebuah Penelitian Tahun 2011 Menegaskan Tidur Siang Membuat Penderita Insomnia Jadi Lebih Pugar Karena Total Waktu Istirahat Jadi Lebih Panjang Selain Itu Hormon Stres Secara Dramatis Mengalami Penurunan Setelah Tidur Siang Terutama Jika Semalam Tidurnya Kurang Begitu Nyenyak Tidur Siang Yang Pendek Selama 20 Sampai 40 Menit Bisa Mengurangi Resiko Penyakit Seperti Jantung Dan Stroke Kesimpulan Ini Berdasarkan Penelitian Yang Dilakukan Oleh Peneliti Yunani Itu Sebabnya Di Negeri Maju Tidur Siang Justru Diterapkan Di Perusahaan Perusahaan Menurut Sebuah Penelitian Ada 6% Tempat Kerja Di Dunia Menyediakan Ruang Tidur Siang Khusus Bagi Pekerjanya Naik Tipis Dari Tahun 2010 Yang Hanya 5% Inilah Rahasia Waktu Yang Diciptakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Ibadah Yang Dianjurkan Di Dalamnya Sebuah Amalan Yang Ringan Namun Manfaatnya Luar Biasa Bisa Dirasakan Langsung Dan Bahkan Kelak Mendapatkan Ganjaran Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tidur Siang Sejenak Atau Istirahat Sejenak Di Tengah Hari Ini Tidak Berlaku Jika Telah Datang Waktu Sore Semua Kota Mandan Keistimewan Itu Akan Sirna Jika Hari Mulai Sore Khususnya Setelah Memasuki Waktu Asar Waktu Asar Dimulai Ketika Bayangan Telah Sama Tinggi Dengan Bendanya Atau Setelah Usai Waktu Sholat Suhur Pada Waktu Ini Cahaya Matahari Mulai Berubah Warna Menjadi Kuning Jingga Beberapa Ilmuwan Medis Melakukan Penelitian Bahwa Spektrum Warna Pada Waktu Ini Bersamaan Dengan Frekuensi Sistem Reproduksi Manusia Selain Itu Kondisi Alam Pada Sore Hari Diakini Memiliki Pengaruh Pada Kinerja Otak Kanan Atau Produksi Kreativitas Seseorang Sehingga Banyak Penelitian Membuktikan Bahwa Beraktivitas Di Waktu Waktu Ini Akan Meningkatkan Kreativitas Seseorang Itu Sebabnya Para Ulama Dahulu Menganjurkan Agar Menghindari Tidur Pada Waktu Waktu Ini Khawat Bin Jubair Dari Kalangan Sahabat Berkata Bahwa Tidur Di Sore Hari Adalah Tindakan Bodoh Sedangkan Mahul Dari Kalangan Tabi'in Membenci Tidur Sesudah Asar Karena Khawatir Akan Menyebabkan Gangguan Was-was Mengutip Keterangan Imam Ahmad Ibnu Muflih Dalam Kitabnya Memakruhkan Seseorang Tidur Sesudah Asar Karena Khawatir Akan Kesehatan Akalnya Ibnu Koyim Bahkan Lebih Tegas Menyatakan Tidur Sore Hari Adalah Buruk Dan Dapat Menimbulkan Berbagai Penyakit Dan Bencana Keterangan Para Ulama Itu Diperkuat Oleh Hasil Penelitian Medis Modern Bahwa Tidur Asar Menimbulkan Berbagai Gangguan Dengan Demikian Sore Hari Bukan Waktu Untuk Istirahat Tapi Beraktifitas Itu Sebabnya Waktu Ini Diawali Dengan Solat Asar Mengapa Demikian Nah Pemirsa Jangan Kemana Mana Khazana Akan Segera Kembali Sesaat Lagi Sesaat 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 Sesaat